Halo guys, jumpa lagi di channel Jason JT Kuliner Jadi pada kesempatan kali ini saya lagi ada di salah satu cafe di Surabaya Yang termasuk kafenya cukup besar guys Namanya tempat Anjam Namanya tempat Anjam guys Jadi ini tempatnya besar banget, luas Dan dia juga ada yang indoor, ada yang outdoor Jadi saya sangat penasaran dengan rasa dan dengan rasa makanan di cafe ini Dan saya dengar makanannya ini enak-enak guys Jadi sekarang gak usah lama-lama, mari kita review makanannya guys Tapi sebelumnya kita mau keliling dulu di tempatnya, bagaimana suasananya Oke, jadi ini suasananya termasuk bagus kalau menurut saya Dia konsepnya ini instagramable Dan Ini dia yang di outdoor nih sekarang kita posisinya Yang di indoor tuh yang kaca-kaca tuh guys Nah Jadi ini kalau mau pesen disini guys Jadi sekarang kita mau pesen dulu guys Nah, ini menu makanannya bisa dilihat Ini menu minumannya Beraka minumannya Nah, ini saya sudah pesen beef bowl harganya 30 ribu Dan saya juga sudah pesen kue tiaw goreng Harganya 24 ribu guys Oke guys, jadi sekarang kita mau mereview Ada beef dan ada rumput laut guys Modelnya enak banget tuh Beef bowlnya Dan ini saya akan tunjukkan nasi rendangnya bagaimana Tapi saya gak review guys Ini untuk saya di rumah Nah, mantep tenang guys Itunya nasi rendangnya Modelnya mantep Dan Baunya Nasi rendangnya ini juga tasty Karena dikasih bawang gorengnya guys Jadi harum gitu baunya Dan Yang terakhir ada mie goreng jawa Mie goreng jawanya ini ada dikasih telur Sama ada dikasih kerobok Bukan mie goreng jawa Maaf Kue tiaw goreng maksud saya Kue tiaw gorengnya ini toppingnya lumayan banyak Kamu saya Dan Bautnya juga tasty guys Jadi sekarang kita akan coba Kue tiaw goreng Kita coba ya Atau swap ya Ini rasa Kue tiaw gorengnya ini Bener-bener Autentik Dan Rempahnya ini Bener-bener Kas Kayak ada dikasih Kayak semacam Minyak wijen Atau kecap asin gitu guys Yang bikin rasanya jadi Autentik banget Bumbu-bumbunya ini enak Dan Tipikal Kue tiaw gorengnya ini Dia Lebih kayak ke Gurih Dan lebih manis Dia guys Gak asin Termasuk Nah kalau biasanya kue tiaw goreng Yang manis Dia pakai kecap manis guys Pastinya Dan ini kalau menurut saya Kue tiaw gorengnya Termasuk Enak guys Saya beri nilai 9 per 10 Rasa kue tiawnya ini Cukup Tasty Dia udah dikasih kayak Semacam bumbu gitu Yang bikin dia harum Dan Bikin dia Kayak gurih gitu guys Dan Ditambah Kerupuk dia guys Dikasih kerupuk Jadi rasanya jadi lebih Mantul lagi Dan Ini kue tiaw gorengnya ini dia Juga ada dikasih sayur-sayuran Dikasih sawi gitu Dan Porsinya Termasuk cukup Kalau untuk satu orang nih guys Tapi kalau untuk banyak orang Mungkin Kurang cukup Kalau untuk Saya sendiri Termasuk cukup guys Nah Ini betul-betul Kue tiaw yang Paling enak guys Sekarang menurut saya Kue tiaw ini Paling enak Dan Dia ini tempatnya juga Lumayan rame Makanya saya suka Dan enak Dibatuk nongkrong Nah Ini kue tiaw gorengnya Dia juga Dikasih kayak Semacam Acar-acaran juga Dan itu yang bikin dia jadi Lebih enak lagi Kalau pakai acara-acaran gitu guys Dan Ini Tempatnya cukup Rame hari ini Dan Lokasinya juga strategis Di Raya Tenggilis guys Jadi Di daerah Tenggilis sana Nah Ini Kalau menurut saya Termasuk Recommended cafe ini Makanan yang mie Yang kue tiaw goreng ini Recommended Kalau kalian mau coba Silahkan guys Karena saya sangat menyarankan Tempatnya juga enak Jadi makanya saya Suka Dengan cafe ini Dan Pelayanannya juga bagus Kalau menurut saya Ini tipikal mie kue tiawnya Ini tipis-tipis gitu guys Jadi Biasanya kan ada kue tiaw Yang dia rada tebel-tebel Tapi yang ini tipis-tipis gitu Kue tiaw kan Dan beberapa yang rada Lebih besar-besar gitu ya Nah Tipikal mie kue tiawnya ini enak Saya suka Kalau mie tipis-tipis gitu Saya suka banget guys Oke Jadi sekarang saya akan mencoba Beef bowlnya Nah Itu telurnya Ini telurnya normal guys Nggak setengah mateng gitu Kita coba ya Nah beef bowlnya ini Kalau menurut saya Cukup Lumayan enak Kalau saya lumayan enak Saya beri nilai 7 per 10 Beef bowlnya Bumbunya termasuk lumayan enak Dan Dia juga Dikasih pohon-pohon baik Jadi rasanya Harum Jadi rasanya Pastinya lebih tasty Dan Baunya juga Harum guys Dan rumput Rumput laut gorengnya Ini enak Dia keriuk-keriuk gitu Crunchy Dan Ini Daging beef bowlnya Ini termasuk Cukup empuk guys Tapi ada beberapa yang Maaf Ada beberapa yang Rada alat dikit Dan Ini kalau menurut saya Beef bowl yang ini Kalau kalian mencoba Silahkan guys Tapi kalau menurut saya ini Lumayan oke sih 7 per 10 Saya nilai Dan Ini Telurnya cuma kayak Di rumput biasa gitu Seperti telur-telur Biasanya gitu Dan Kalau menurut saya ini Menu ini Dari segi harga Dari segi rasa Termasuk lumayan Oke untuk dicoba guys Tapi saya lebih Prefer yang tadi Kue tiauk goreng Jadi ini dia juga ada Beberapa western food Seperti Spaghetti Dan juga ada French fries Ada chicken wings Dan ada berbagai Makanan lainnya Tapi ini dia Lebih menekankan Makanan yang Asia Seperti makanan Jepang Dan ada juga Makanan Indonesia Dan Kalau menurut saya Untuk Lidah orang Indonesia Termasuk cocok Karena Kalau western food Kan ada beberapa Yang bikin enak gitu kan Jadi kalau Untuk seleranya orang Indonesia Pastinya Cafe nya lebih suka Yang menyajikan Lebih banyak Makanan Indonesia Dan makanan Asia Karena kan juga Lebih mengenyangkan guys Pakai nasi Kalau Western food Kan dia pakai Kentang Jadi kalau menurut saya Kurang kenyang Misalnya orang-orang Nah Ini porsi Beef bowl nya Kalau menurut saya Lumayan besar Dan Kalau untuk Satu orang Masuk cukup nih Beef bowl nya Dan Kita sekarang Kita akan mencoba Minumannya Minumannya ini Enak Coklatnya terasa Dan Kalau coklat Pakai Milo Ini saya paling Favorit Saya paling suka Kalau coklat Milo Karena rasa Milo Ini dia juga Nggak terlalu Pahit Coklatnya Dan Nggak terlalu Manis Gulanya Nggak terlalu Manis Jadi Kalau menurut saya Termasuk Pas Ini juga Terasa Jadi Kalau menurut saya Termasuk Enak Saya beri nilai Ini Milo 9x10 Termasuk Tasty Enak Minumannya Jadi Kalau menurut saya Termasuk Enak Slice Beef Ini Termasuk Tipis-tipis Dipotongnya Jadi Kalau Dipotong Tipis-tipis Kan Dia Nggak Begitu Alot Tapi Maaf Ada Beberapa Yang Rada Sedikit Alot Mungkin Karena Ada Beberapa Yang Potongannya Kurang Tipis Dan Juga Ada Beberapa Yang Dipotong Tipis Jadi Yang Dipotong Tipis Ada 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 Sampai Sini Saja Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Jika Punya Saran Konten Comment Aja Di Bawah Dan Thank you For Watching This Video See you In the Next Video Ya Guys Bye Ciao 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 Ciao